Puing-puing dinasti jilid 12 Wajah Foa Taijin memucat Maklum, Foa Bianli adalah anak satu-satunya Anak yang diperolehnya pada saat usia Foa Taijin sudah 50 tahun lebih, tentu sangat disayanginya Tak terbayangkan anaknya itu sampai celaka karena suatu insiden di kalangan para jago silat Waduh, padahal anakku sedang akrab-akrabnya dengan mereka? Tiap hari hanya mereka bertiga yang dibicarakannya Ini harus dihentikan Tiga pendekar gadungan itu tidak jahat, tetapi terlalu gegabah Apakah sekarang mereka sedang di sini? Ya, di halaman belakang Helian Kong bangkit dari kursinya Kalau begitu, daripada aku duduk-duduk saja menunggu datangnya Saudara Li, lebih baik ku buat kapok Dulu tiga pendekar gadungan itu Sayang kalau mereka sampai mati di ujung senjata hanya karena sok jagoan Lalu Helian Kong pun melangkah ke halaman belakang, tempat biasanya Foa Bianli berlatih silat Apa yang dilihatnya di tempat itu masih sama seperti dulu Tiga pendekar sedang memberi petunjuk secara bersamaan kepada Foa Bianli Sehingga yang diberi petunjuk malah kebingungan oleh petunjuk yang simpang silur itu Helian Kong melangkah mendekat, sambil berkata, anak-anak muda, hentikan permainan kalian yang berbahaya Ketiga pendekar serempak menghadap Helian Kong dan menatap heran Apa maksud kata-katamu? Kau Su, guru silat tanya Oh Yang Hai yang sudah mengenali Helian Kong sebagai gurunya Foa Bianli Bobo Anseng menyambung kata-katanya Kami bertiga ini memang berbahaya buat orang-orang jahat, bahkan sangat berbahaya Tetapi waktu kami memberi petunjuk kepada seorang sahabat, tentu saja kami bermaksud baik, tidak Ada bahayanya sedikit pun Kenapa kasus sebut permainan ini berbahaya? Helian Kong langsung saja berkata dengan tajam untuk menciutkan nyali ketiga orang itu Aku percaya kalian sangat berbahaya Namun bukan berbahaya bagi siapapun, melainkan berbahaya bagi diri kalian sendiri Maksud kasu? Bermain pendekar-pendekaran di arenanya para pendekar sungguhan Bahkan ada pula pendekar-pendekar golongan hitam yang tak kenal belas kasihan Kalian mempertaruhkan nyawa kalian sendiri untuk sesuatu yang tak berarti Seng Sin Pa menggenggam merat pedangnya dengan alis dikerutkan seram Mencoba meniru gaya seorang pendekar tulen kalau sedang marah Kau su, kata-katamu itu menghina kami Kau menganggap kami, tiga dewa pedang dari pegunungan barat laut ini Sebagai pendekar-pendekaran dan bukan pendekar sungguhan Itulah penghinaan yang cuma bisa ditebus dengan darah Poboan Seng ikut-ikutan, ya Ketahuilah, kakak seperguruan kami yang tertua inilah yang nama besarnya sudah dikenal kaum pendekar Suara desir langkangnya saja membuat para penjahat terkencing ketakutan Dialah yang berjulukan Helian Kong cepat menukas Julukan kalian tidak akan terkenal karena tiap hari kalian berganti julukan Hari ini kau sebut dirimu dewa pedang kucing kaki tiga Dan besok kau kenalkan dirimu malaikat tikus buntung Dan besok lusanya lagi kalian sudah jadi pedang loakan tanpa bayangan Dan tentu saja tanpa bayangan kalau sudah digadaikan di tukang loak Aku tahu itu, aku tahu Dan aku juga tahu beberapa hari yang lalu kalian dengan mudah dikalahkan seorang pendatang baru di kalangan bandit Yang namanya Ek Biyengti Kalian dihempaskan dengan mudah ke tembok Betul tidak? Wajah tiga pendekar itu memucat dan memerah bergantian Campur aduk antara malu, gusar dan heran Herannya, kenapa guru silat kampung ini tahu kalau mereka sudah sering berganti julukan Yang dikarang sendiri? Kenapa? Guru silat kampung ini juga tahu mereka dikalahkan dengan mudah oleh Ek Biyengti Namun Oh Yang Hai masih coba menyangkal Ada berita bohong yang ingin menjelek-jelekan nama besar kami Betul Karena banyak musuh yang sudah kami kalahkan Mereka tidak mampu membalas kami dengan pertarungan yang jujur Maka lalu memfitnah kami sambung poboan seng Helian Kong tahu, dengan kata-kata saja takkan membuat tiga pendekar ini kapok Bahkan mereka sudah pernah mengalami peristiwa pahit saja masih belum kapok Masih berani membual Maka kata Helian Kong langsung saja Kalau benar kalian begitu hebat, coba kalahkan aku Wajah tiga pendekar itu berubah Begitu pula Fo'a Bian Li yang mencoba menengahi Guru, teman-temanku ini tidak bermaksud jahat Mereka hanya Tanda petik Aku tahu, muridku Mereka tidak jahat Karena itulah mereka harus diselamatkan dari ganasnya rimba persilatan yang mereka kira main-main saja Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah anak-anak kambing yang gemuk-gemuk di tengah-tengah serigala-serigala Oh yang hai menghunus pedangnya sambil berseru gusar Cuan Helian, kau terlalu meremahkan aku Lalu pedangnya menebas cepat Geraknya memang indah dan posisinya gagah Tetapi begitu Helian Kong menghindar sambil mengulurkan tangannya Tau-tau lengannya terpelintir ke belakang tubuhnya dan pedangnya terlepas Sekali Helian Kong mendorong Ia jatuh tertelungkup dengan muka kena tanah Poboan Seng dan Song Sinpa sudah menghunus pedang pula Tetapi mereka gentar melihat teman mereka direbohkan begitu gampang Bahkan nampaknya si guru silat kampung Helian Kong tidak begitu bersungguh-sungguh Helian Kong menjumput pedang Oh yang hai Diserahkan kembali ke pemiliknya dengan gagang disodorkan dan Helian Kong memegangi ujungnya Katanya, kalian maju bertiga saja sekaligus Mungkin perlawanan kalian akan sedikit lumayan Oh yang hai bangun tertatih-tatih ia menerima pedangnya Namun begitu gagangnya tergenggam tiba-tiba ia hendak menusukannya ke dada Helian Kong Helian Kong memegang ujungnya dan antara ujung pedang dengan dadanya hanya ada jarak setengah jengkal Namun meskipun Oh yang hai mengerahkan tenaga secara mendadak Ujung pedangnya itu hanya berhasil maju satu jari dan setelah itu berhenti sama sekali Padahal oh yang hai sudah mengerahkan tenaga sampai urat-urat bermunculan di jidatnya dan wajahnya merah padam Sementara Helian Kong dengan sikap santai menjepit ujung pedang hanya dengan telunjuk dan jempolnya Anak muda, kau ternyata bukan cuma hendak belajar membual, tetapi juga hendak belajar curang, kata Helian Kong Sementara Fo'a Bian Li kebingungan, ternyata tiga teman barunya yang semula ia kagumi Cuma pembual-pembual yang tidak becus dan sekarang kedok mereka terlucuti Anak muda, kau ternyata bukan cuma hendak belajar membual, tetapi juga hendak belajar curang, kata Helian Kong Melihat betapa saudara tertuanya dalam keadaan serba salah, mau lepas pedang merasa malu, mau dipegangi terus juga tak dapat berbuat apa-apa Maka Pobo An Seng dan Song Sinpa saling memberi isyarat dengan kedipan mata, lalu tiba-tiba mereka menikam dari dua sudut Helian Kong tertawa dingin, ia hentakan tenaganya dan tiba-tiba pedang oh yang hai patah Menyusul tendangannya membuat oh yang hai terjengkang Sedangkan Pobo An Seng dan Song Sinpa sendiri cuma menikam angin, menikam bekas tempat Helian Kong berdiri tadi Tetapi Helian Kongnya sendiri entah sudah di mana Hi, aku di sini terdengar suara Helian Kong dari belakang mereka Kedua pendekar itu membalikan tubuh, namun melihat betapa tajam sorot metu Helian Kong Mereka jadi kedar sendiri untuk meneruskan serangan Helian Kong pun tidak ingin mempermalukan mereka lebih lanjut Katanya, kalau dilihat pakaian kalian, kalian pasti berasal dari keluarga berkecukupan Dorongan pikiran apa yang membuat kalian tinggalkan keluarga baik-baik kalian, lalu berkecimpung di rimba persilatan Rimba persilatan membawa pengaruh buruk kepada kalian, kalian akan jadi licik, ambisius, kejam dan sebagainya Meski di tiap perguruan silat selalu didengung-dengungkan hal yang sebaliknya Ada baiknya kalian kembali ke keluarga kalian Belajar berdagang, atau apa saja yang tidak berbahaya Sudah dinasehati seperti itu, ternyata sikap dan jawaban poboan seng tetap saja gagah-gagahan Langit tetap biru dan gunung tetap hijau, lain kali kita akan bertemu lagi dan menguji ilmumu Lalu mereka pergi Oh yang hai harus dipapah, tendangan Helian Kong tadi masih terasa di perutnya Helian Kong menarik napas sambil teleng-geleng kepala Ya, langit tetap biru dan gunung tetap hijau, dan kalian tetap setolol keledai Mudah-mudahan saja kalian tidak menemui bahaya Sementara Fo'a Bian Li pun berkata, guru, aku terkecoh oleh mereka Helian Kong menepuk pundak muridnya itu, menghiburnya, sudahlah Aku bangga melihat semangat belajarmu, tetapi jangan belajar dari sembarang orang Mari, sekarang kuajarkan beberapa hal, sambil menunggu pulangnya Li Tengkok Fo'a Bian Li pun kegirangan Karena waktunya yang singkat, Helian Kong tak bisa mengajar Fo'a Bian Li seperti di sebuah perguruan Di mana harus dipupuk dasar-dasarnya selama bertahun-tahun Sekarang Helian Kong tidak mengikuti kera itu, hak kekatnya hanyalah semacam kursus kilat saja Helian Kong cuma memberi petunjuk macam-macam kera berlatih, disertai polesan teknik-teknik sekedarnya Yang tak kalah pentingnya, Helian Kong menyisipkan nasihat agar muridnya itu menjauhi saja kalangan rimba persilatan Jangan tergoda ingin membuat nama besar dan sebagainya Sampai Li Tengkok dan kawan-kawannya datang, masih dalam pakaian sangat resmi karena baru saja menghadap Pangeran Ho'ong Setelah menaruh kuda-kudanya di kandang, Li Tengkok pun berbincang-bincang dengan Helian Kong Bagaimana hasilnya menghadap Pangeran Ho'ong? Tanya Helian Kong tak sabar Melegakan, kata Li Tengkok Pangeran Ho'ong benar-benar mempedulikan keselamatan negeri ini Pertama kami ceritakan tentang gawatnya keadaan General Tiohian Tiong di Sichuan Pangeran begitu prihatin Lalu kami mengusulkan agar mengeluarkan pasukan-pasukannya kembali keluar kota, menempatkan ke pos-pos mereka semula, demi menenteramkan dan menghilangkan kecurigaan pangeran-pangeran yang lain Pertemuan untuk membahas kelanjutan dinasti, juga akan dilaksanakan secepatnya Undangan resmi akan segera disebar kepada para pangeran lainnya Melegakan Setidaknya begitulah kelihatan di permukaan, kata Helian Kong Sebaliknya yang ku dapatkan dari kalangan bawah tanah bukanlah sesuatu yang melegakan Apa? Kelihatannya Pangeran Ho'ong menyebarkan orang-orangnya, dibekali banyak uang Lalu dengan pengaruh uang itu Pangeran Ho'ong menghimpun para jagoan bayaran dalam jumlah besar Ah, gawat ini Tindakannya itu mungkin untuk berjaga-jaga, mengimbangi pengerahan pasukan besar-besaran oleh Pangeran Ho'ong Ya, mudah-mudahan saja hanya tindakan berjaga-jaga Mudah-mudahan pula setelah Pangeran Kui'ong melihat pasukan-pasukan Pangeran Ho'ong di Lemhia kembali ke pos masing-masing di luar kota Pangeran Kui'ong pun akan mengimbanginya dengan membubarkan kelompok orang-orang bayarannya, jadi saling menunjukkan itikat baik Saudara Helian, mari kita temui Laksamana Desengkong dan Jenderal Tio Hanggoan, untuk mengetahui bagaimana hasil pertemuan mereka dengan Pangeran Kui'ong Mari Mereka pun berpamitan kepada Fo'a Taijin dan menuju ke kediaman sementara Laksamana Desengkong, setelah mengambil kuda-kuda dari Istal Fo'a Taijin geleng-geleng kepala melihat sibuknya kedua perwira itu Tetapi dia pun maklum akan perlunya tindakan cepat dan tepat saat itu, demi keselamatan negeri Fo'a Taijin pun sudah mendengar tentang kalahnya pasukan Jenderal Tio di Secuan Tiba di kediaman Laksamana Desengkong, para pengawal keluarga de tidak menghalang-halangi kedua perwira itu, bahkan mereka menyambut kuda-kuda kedua perwira itu Laksamana sudah kembali dari tempatnya Pangeran Kui'ong tanya li tengkok kepada seorang pengawal Pengawal itu menjawab dengan hormat, baru saja kembali, beliau sedang berbincang-bincang dengan Jenderal Tio Hang Goan dan ayah handanya Kebetulan sekali, kata Helian Kong, lalu melangkah ke dalam bangunan itu bersama li tengkok Kedatangan mereka disambut hangat oleh tokoh-tokoh militer yang sudah lebih dulu berkumpul di situ Ada apa, Helian Cong? pengtanya Jenderal Nde Ciliong Helian Kong yang masih berpakaian dekil, pakaian samarannya sebagai ekbengti, si bandit jalan hitam, agak kikuk juga di tengah-tengah orang-orang yang berseragam militer rapi itu Ia memberi hormat kepada semuanya, dan menjawab, aku mohon maaf untuk pakaian ku yang kurang sopan ini Lupakan soal pakaian ini, kita tidak sedang dalam jamuan resmi, kata Jenderal Nde Ciliong Katakan, kenapa kau mencari kami? Tetapi duduklah dulu dan minumlah dulu secangkir teh, sambung laksamana desengkong, lalu menuangkan sendiri teh dengan tangannya Helian Kong dan li tengkok mengambil tempat duduknya di sekeliling meja bundar besar itu, mengucap terima kasih sambil menerima teh dari laksamana delalu meminumnya Nah, ada apa? Hanya sebuah prasangka buruk yang belum tentu terjadi, Helian Kong coba mengendorkan ketegangan orang-orang itu Aku menyamar ke dalam kalangan orang-orang bayaran, dan aku melihat orang-orangnya Pangeran Kui Ong mengobrol hadiah menghimpun para jagoan Aku sendiri didatangi orangnya Pangeran Kui Ong dan diberi uang ini, karena aku pun disangka salah seorang dari para jago bayaran itu Helian Kong mengeluarkan kepingan uang emas yang diterimanya dari Ang Tio Kling, ditaruhnya di meja Bergantian General Tio Hang Goan, laksamana de Sengkong dan General de Ciliong memeriksa kepingan uang emas itu, dibolak-balik General de Ciliong yang sudah lanjut usia dan matanya kurang terang, mengeluarkan kaca pembesar bertangkai, hadiah gubernur General Portugis di Makau ketika ulang tahunnya dulu Ini memang lambangnya Pangeran Kui Ong, kata General Tua itu, didukung dengan anggukan kepala semua orang Saudara Helian, apa yang diperintahkan kepada jagoan-jagoan bayaran itu Sehingga orangnya Pangeran Kui Ong itu mengobrol uang emas ini? Belum tahu Nanti malam kami disuruh berkumpul di sebuah terowongan air, untuk diberitahu perintahnya Kau harus hadir disana nanti malam, saudara Helian Agar tahu ada rencana apa dengan orang-orang bayaran itu, kata laksamana de Sengkong Helian Kong mengangguk Sementara itu de Hong Goan yang berangasan itu pun mengebrak meja sambil berkata dengan gusar Kalau benar Pangeran Kui Ong merencanakan suatu tindakan yang curang Maka aku dan laksamana de benar-benar telah dikelabungi oleh kata-katanya yang manis dan sikapnya Ketika tadi kami temui dia diperkemahannya di luar kota Lemhia Pangeran Kui Ong, berbeda dengan pangeran-pangeran lainnya Memang tidak berdiam di gedung-gedung dalam kota Melainkan berkemah di luar kota untuk memamerkan jiwa keprajuritannya dan keprihatinannya terhadap nasib dinasti Apa saja yang dikatakannya tadi, General Tanya Li Tengkok kepada General Tio Hong Goan Dia sambut kami dengan manis, menyuguhi kami sambil minta maaf bahwa suguhannya tidak mewah karena terbiasa hidup sederhana, katanya Dia juga menjelaskan posisinya, katanya siap mengabdi kepada rakyat, kalau rakyat mempercayakan kepadanya Pokoknya omongannya serba manis, hanya saja ia tidak menyebut-nyebut soal menarik dari persaingan, tidak seperti pangeran Ho Ong Helian Kong cepat-cepat mendinginkan suasana panas itu, agar tidak sampai jadi tak terkendali Katanya, apa yang direncanakan orang-orangnya pangeran Kui Ong itu, apakah juga direncanakan oleh pangeran Kui Ong, belum pasti Banyak bawahan yang bertindak sendiri di luar tau majikannya, aku pun pernah berhadapan dengan orang-orangnya pangeran Ho Ong yang bertindak di luar perintah pangeran Ho Ong Ada baiknya kita tidak berperasangka buruk dulu Lebih baik nanti malam ku dengarkan dulu apa yang mereka rencanakan Bagaimana kalau kita serbu saja tempat itu, kita tumpas bandit-bandit yang metu duwitan itu General Tiar masih panas hatinya Jangan General The cepat-cepat mencegah Tindakan gegabah itu akan memanaskan situasi yang sedang berusaha kita dinginkan Masing-masing pihak akan menafsirkan kejadian itu dari sudut masing-masing, lalu mencari alasan untuk membenarkan tindakannya masing-masing General The sebagai panglima paling senior, maka Tio Hang Goan mau tidak mau tunduk juga Lalu kata The Ciliong kepada Helian Kong, Helian Chong Peng, malam nanti kau harus tetap hadir dalam pertemuan para bandit itu Setelah pertemuan, bisakah kau langsung memberitahu kami, meski sudah jauh malam? Helian Kong mengangguk mantap Bisa, General Tio Hang Goan kemudian berkata, aku pun tidak akan pulang ke tempatku Aku akan menunggu laporan Helian Chong Peng di tempat ini Anak buahmu apakah tidak cemas? Akanku suruh salah seorang pengawalku untuk pulang memberitahu anak buahku Li Tengkok berkata pula, General Tio, kalau boleh ku ingin titip pesan kepada anak buahmu itu, agar mampir pula ke rumahnya Foa Taijin Untuk apa? Memberitahu Foa Taijin dan teman-temanku di sana, bahwa aku pun tidak pulang malam ini Aku akan tetap di sini, agar nanti saudara Helian tidak kerepot memberitahu ke sana kemari karena semuanya berkumpul di sini Baik Sementara General Tio memerintahkan seorang pengawalnya untuk tugas itu, Helian Kong pun berpamitan pergi Waktu itu, hari sudah sore, tetapi Helian Kong berpikir, aku masih sempat mandi dan beristirahat sebentar di rumah Sebelum pergi ke terowongan air itu menjelang tengah malam nanti Helian Kong masuk rumah sewaannya seperti biasa, tidak melalui pintu depan, tetapi melalui Tembok belakang yang dilompatinya dari arah sebuah kuil bobrok Seperti biasa, seisi rumahnya menyambut lega Lalu Helian Kong mengatakan rencananya karena ia mempercayai seisi rumahnya, termasuk Kong Sun Giok yang agaknya bakal jadi keluarga sendiri Helian Kong mandi, makan malam, dan menjelang tengah malam dia pun kembali meninggalkan rumah Seperti biasa pula, kalau datangnya disambut lega, perginya diantarkan dengan rasa cemas oleh istrinya Hati-hatilah kata siang keanian, tenteramkan hatimu Aku sangat hati-hati, bahkan aku akan pergi bersama seorang teman yang berilmu tinggi dan dapat dipercaya Siapa? Seorang bekas tokoh pelangi kuning yang sudah jadi teman seperjuanganku Karena sama-sama prihatin akan nasib negeri bang sahon Maka berangkatlah Helian Kong di malam gelap itu Begitu Helian Kong pergi, Kong Sun Giok juga masuk ke kamarnya dan memadamkan lilinnya Begitu pula orang-orang seisi rumah yang lain Helian Kong menuju langsung ke rumah obat Yok Ting, mengetuk pintu sampingnya, dan Yok Yan Hai yang membukakan pintunya Aku sudah menunggu agak lama, kata Yok Yan Hai Kita berangkat sekarang Sebelum berangkat, Yok Yan Hai lebih dulu memesan seorang temannya agar menutup pintu Lalu Yok Yan Hai bersama Helian Kong pun melangkah menuju ke terowongan air itu Mereka berdua tidak menyadari sepasang mat mengintip dalam kegelapan Dari atas sebuah atap rumah yang berdampingan dengan rumah obat Yok Ting itu Sepasang matuk kepunyaan Kong Sun Giok, yang diam-diam membatin, hem, kiranya rumah obat ini pun menjadi tempat persembunyian dari kelompok tertentu Entah kelompok yang mana Harus segera ku selidiki dan ku ketahui Sementara itu, Helian Kong dan Yok Yan Hai sudah dekat terowongan air itu Mereka Berpapasan dengan beberapa orang yang agaknya menuju ke arah yang sama Kalau dilihat dandanannya dan senjata-senjata yang mereka bawa, agaknya mereka pun adalah jago-jago yang diundang pula Tetapi masing-masing tidak saling menegur Suasana saling mencurigit terasa kental pekat Suasana gelap, tidak ada penerangan sedikit Pun Baru setelah mereka masuk ke terowongan Air, ada penerangan di tengah-tengahnya Ada banyak orang bersenjata yang berkeliling api, ada yang duduk dan ada yang berdiri Namun di jalan masuk ke terowongan air itu dijaga beberapa orang bersenjata bermata tajam Meskipun orang-orang itu juga bertubuh tegap-tegap serta bersenjata Namun sikap mereka yang agak tertib, dan dandanan mereka, menunjukkan kalau mereka agaknya tidak tergolong orang-orang jalan hitam Mungkin ini jago-jago peliharaannya Pangeran Kui Ork pikir Helian Kong Helian Kong dan Yokian Hai hendak melewati mereka begitu saja Tetapi orang-orang itu menghentikannya, berhenti sebentar, sobat Helian Kong dan Yokian Hai pun berhenti Nama kalian? Ek Bengti, sahut Helian Kong Diam Santong, sahut Yokian Hai, sambil berlagak garang dengan membelalakan matanya yang tidak tertutup kain hitam Matanya yang lain ditutup kain hitam, untuk memperkuat kesan penampilannya sebagai orang dari jalan hitam Orang bersenjata yang menghentikan itu bertanya pula, tunjukkan kepingan uang emas yang kalian terima waktu kalian diundang Rupanya, kepingan uang emas itu berfungsi sebagai surat undangan Meskipun tidak diberitahukan sebelumnya, tahu-tahu sekarang ditanyakan Mungkin sebagai salah satu sikap berhati-hati agar tidak keselundupan pendatang yang tika diingini Helian Kong dan Yokian Hai memang membawanya, mereka menunjukkannya dan mereka diizinkan lewat Ternyata ada juga orang-orang yang tidak diizinkan lewat karena tidak dapat menunjukkan kepingan uang emas itu Mereka tetap ditolak, meskipun dengan dalih macam-macam Bahkan sampai terjadi perkelahian singkat karena ada yang ngotot mau lewat meskipun tidak dapat menunjukkan kepingan uang emas itu Biasanya yang ngotot mau lewat itu kalah dan dapat diusir pergi Karena orang-orang yang menjaga tempat itu selain berjumlah banyak, rupanya juga tangguh-tangguh Mereka juga dibantu beberapa jago bayaran yang membawa kepingan uang emas Yang membantu para penjaga untuk mencari muka supaya ordernya lancar Tiba di dalam terowongan air, Helian Kong langsung celingukan mencari seseorang di antara orang banyak itu Siapa yang kau cari, saudara ek tanya Yokian Hai Sengaja suaranya dibuat kasar agar cocok dengan penyamarannya Juga menyebut Helian Kong dengan nama samarannya Aku mencari Chong Liu, saudara tua dari sepasang serigala, sahut Helian Kong Helian Kong bertanya kepada beberapa orang, dan salah seorang menjawab, nyawanya amblas yang tadi Tubuhnya dibuang ke sungai yang mengalir sampai keluar kota Helian Kong ternyuh hatinya, ingat bahwa Chong Liu sebenarnya baru hendak melangkah kembali ke jalan yang lurus Tau-tau maut sudah menjemputnya lebih dulu Namun Helian Kong tahu bahwa perasaan terharu atau belas kasihan yang dipertontonkan akan terasa janggal di lingkungan yang penuh kekerasan ini, yang orang-orangnya kejam-kejam semuanya Contohnya, orang yang mengabarkan kematian Chong Liu itu pun mengatakan dengan nada acuh-ta'acuh seolah-olah yang mati itu bukan manusia melainkan cuma seekor kucing Dan Helian Kong harus menunjukkan sikap yang sama, biarpun hatinya sebenarnya berbeda, ya, sudah Orang sudah mampus mau diapakan lagi Kemudian Helian Kong memperhatikan orang-orang lain di tempat itu Di antara mereka terlihat si walet hitamen Yeo Tiang Le, juga si tali maut Duan Po dan beberapa jagoan lainnya yang Beberapa hari lalu terbujuk mengikuti B.H.E. Ting Lai Rupanya setelah B.H.E. Ting Lai lenyap jejaknya, mereka lalu jatuh ke rangkulan Ang Tiok Lim yang mengakunya juga suruhannya Pangeran Kui Ong Bahwa mereka ada di ruangan terowongan air ini, pastilah mereka pun sudah memiliki kepingan uang emas itu juga, artinya sudah diundang oleh Ang Tiok Lim Ang Tiok Lim sendiri belum nampak, maka orang-orang itu sambil menunggu juga mengobrol satu sama lain Beberapa di antara mereka agaknya pernah bermusuhan, entah karena berebut order entah karena dipesan oleh pihak yang berbeda, dan mereka pun saling melotot namun tidak berani bikin ribut Kemudian Ang Tiok Lim muncul dengan wajah cerah, orang-orang serempak diam ingin mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Ang Tiok Lim Ang Tiok Lim menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya dengan wajah berseri-seri Puas melihat yang berkumpul di situ ada 50 orang lebih Tetapi yang paling memuaskan adalah waktu dilihatnya di antara orang-orang itu Nampak pula Ek Biyeng Ti Tanpa kehadiran Ek Biyeng Ti akan gagalah rencananya, sebab semuanya itu sebenarnya diselenggarakan khusus untuk Ek Biyeng Ti agar disampaikan kepada para tokoh militer lewat mulut Ek Biyeng Ti Sobat-sobat, terima kasih buat kedatangan kalian, Ang Tiok Lim mengawali kata-katanya Aku mengajak kalian untuk bersama-sama melakukan suatu gerakan bersejarah dengan imbalan yang mencukupi Majikanku tidak akan mengecewakan kalian Siapa majikanmu? tiba-tiba seseorang bertanya Pertanyaan orang itu kontan disambut tertawa orang banyak Si penanya itu agaknya orang yang masih hijau di kalangan jalan hitam, hingga sampai bertanya seperti itu Adalah semacam kode etik di kalangan pembunuh bayaran bahwa mereka pantang berusaha mengetahui siapa yang membayar mereka, apabila mereka dihubungi lewat calon Pantangan itu baru tidak berlaku atau batal, apabila si pengguna jasa sendiri yang menunjukkan diri atau bertemu langsung Tetapi itu biasanya jarang Terjadi Si pengguna jasa menyewa tenaga para pembunuh bayaran justru karena mereka tidak mau diketahui atau dilacak tindakannya Mana mungkin para pengguna jasa mau bertemu langsung dengan para pembunuh bayaran? Biasanya hubungan terjadi lewat calon Setelah suara tertawa reda, Ang Tiok Lim berkata, saudara-saudara tentu paham bahwa aku tidak boleh menyebutkan nama orang yang menyuruh aku Sahut Helian Kong tetapi hanya dalam hatinya, kau sembunyikan siapa yang menyuruhmu, tetapi kau sebar luaskan kepingan emas berlambang-lambangnya pangeran Kui Ong Itu sama saja dengan maling yang waktu ditanya oleh tuan rumahnya yang terbangun, mengaku dirinya kucing Kemudian pikiran lain menyelingap memasuki benak Helian Kong Mungkin inilah alasannya kenapa BHA Ting Lai ditarik dari peredaran dan digantikan orang ini Mungkin karena BHA Ting Lai sudah dikenali banyak orang sebagai pembantu dekatnya pangeran Kui Ong Dan juga terlalu gampang memperkenalkan dirinya terang Terangan sebagai orang suruhannya pangeran Kui Ong Namun Helian Kong membungkam, melanjutkan mendengarkan pidat Toang Tok Lim Saudara-saudara, meski aku tidak menyebutkan siapa majikanku, tetapi aku pastikan bahwa dia sangat memperhatikan nasib kalian Majikanku prihatin dan ikut marah ketika mendengar kalian di uber-uber prajurit, dibunuhi di jalanan, ditangkap Majikanku sangat penasaran Majikanku menganggap bahwa kalian adalah orang-orang gagah berani yang patut dihargai, patut diberi kesempatan untuk melakukan suatu tindakan besar yang bersejarah Banyak di antara orang jalan hitam yang memang berotak kebau, langsung terbakar mosinya, dan mereka menyambut kata-kata antioklim itu dengan tepuk tangan dan teriakan-teriakan dukungan terhadap majikan yang tidak mau disebutkan namanya itu Mereka umumnya bersikap entah si majikan baru itu setan belang atau setan gundul, agaknya dapat diandalkan, dan yang penting uang mukanya sudah mereka terima dulu Tetapi Helian Kong diam-diam membatin, rayuan gombal Namun Helian Kong menganalisa kata-kata antioklim tadi antara lain mengecam penguasa yang mengerahkan prajurit untuk membunuhi dan menangkapi orang-orang itu, yang dimaksudkan tentunya adalah Pangeran Hong Kong Kalau mengecam Pangeran Hong Kong, tentunya dari pihak saingan Pangeran Hong Kong Dalam hal ini saja Pangeran Hong Kong sudah boleh dikesampingkan dulu dari daftar orang yang dicurigai Yang paling patut dicurigai adalah Pangeran Kui Ong, yang kepingan emasnya beredar di antara para orang jalan hitam itu Dan akhirnya, apa yang ingin didengar oleh Helian Kong pun terlontarlah dari mulut antioklim Sobat-sobat, besok malam kemohon kalian berkumpul kembali di sini untuk menjalankan perintah majikanku Malam ini, atas kesediaan kalian, masing-masing dari kalian akan mendapat tambahan satu cil emas Kata-kata itu langsung disambut sorak-sorai orang-orang itu Helian Kong dan Yeo Kian Hai tidak mau menarik perhatian dengan bersikap lain Sendiri, tetapi mereka pun ikut bersorak-sorak gaya maturuitan seperti lainnya Tetapi sebelum pembagian uang dijalankan, dua orang anak buah ang tioklim masuk dengan menyeret masuk seorang lelaki setengah baya bertubuh pendek dan berjubah tojin Keruan semua orang terdiam, ingin mendengar apa yang terjadi Salah seorang penangkap melapor, kakak Ang, orang ini bertingkah laku mencurigakan di luar sana, agaknya sedang mematamatai kita Helian Kong mengenali orang yang diseret masuk itu sebagai salah seorang yang bertempur dengannya dulu Ketika orang itu dan kawan-kawannya menyerang Helian Kong dan keluarganya dalam perjalanan ke Lemhia Anak buah pangeran Hong Kong Ang tioklim menanyai imam pendek itu, siapa kau, dan siapa yang menyuruhmu Imam pendek itu menjawab tergagap-gagap ketakutan, aku, aku cuma kebetulan Lewat dan agak, heran kok ada ramai-ramai di sini, tetapi tidak disuruh siapa-siapa Tanda petik Bohong bentak salah seorang penangkapnya sambil menendang lututnya hingga imam pendek itu dipaksa berlutut Lalu ia serahkan sebuah benda kepada ang tioklim Kami temukan ini dalam bajunya, ketika kami geleb dah dia Ang tioklim menerima benda itu yang agaknya adalah sebatang lengpai, papan mewenang, yang terbuat dari kayu Ang tioklim lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berkata kepada orang banyak, sobat-sobat, perhatikan ini Ini adalah lencana yang dikeluarkan pangeran Hong Kong, orang yang menguber-uber kita Berarti imam pendek ini adalah kaki tangannya Dengan lencana ini, ia bisa minta tolong pasukan untuk mengerebek tempat ini Sobat-sobat, enaknya kita apakan si imam pendek ini? Suara orang banyak pun bergemuruh, dengan tangan terkepal diacung-acungkan ke atas Bunuh saja Bunuh saja Gantung cincang Bakar hidup-hidup Muka si imam pendek sudah seputih kertas Pikirnya, sungguh permainan yang berbahaya Seandainya ada yang meleset sedikit saja dari rencana, sehingga Ang tioklim gagal mengendalikan orang-orang ini Akulah yang bakal jadi berkeping-keping jadi tumbal Waktu itu para bandit memang sudah terbakar remusinya, tetapi Ang tioklim agaknya pegang kendali Tenang, sobat-sobat, imam pendek ini pantas menerima hukuman terberat Tetapi biar anak buahku yang melaksanakannya Lalu Ang tioklim berkata kepada bawahan-bawahannya, bawa keluar begundal busuk ini Cincang dulu, lalu bakar sampai jadi abu Si imam pendek pun meratap, sungguh-sungguh ketakutan tetapi bercampur pura-pura juga, ampun, ampun Namun ia sudah diseret keluar Helian Kong sebenarnya mengkhawatirkan bahwa kejadian itu akan memanaskan hubungan Pangeran Ho'ong dan Pangeran Kui'ong Namun Helian Kong tidak mampu berbuat apa-apa di tengah-tengah emosi masa yang demikian itu Dasar jago-jago metu duwitan, kemarahan mereka pun berganti dengan kegirangan Ketika mereka melihat kantong-kantong uang diangkut masuk, lalu isinya dibagikan kepada mereka Nama mereka juga dicatat Helian Kong dan Yoh Kian Hai dalam penyamaran mereka sebagai ekbengti dan diam santong juga mendapat bagian Dan dicatat dengan nama samaran mereka pula, disertai pesan agar besok berkumpul kembali Lalu mereka meninggalkan tempat itu Ternyata mereka belum memberitahukan apa yang harus dilakukan jago-jago bayaran sebanyak itu Gerutu Yoh Kian Hai di tengah jalan Mereka cuma bagi-bagi duit Kalau dikatakan sekarang, dikhawatirkan akan bocor beritanya lebih dulu Mungkin besok malam baru diberitahukan secara mendadak Sekarang kita bagaimana? Aku ditunggu rekan-rekanku, sahut Helian Kong Kalau aku pulang dan tidur Mau apa lagi? Kata Yoh Kian Hai Besok ajak aku lagi, ya? Tentu Mereka berpisah, Helian Kong langsung menuju ke tempat kediaman General Nde Ciliong di mana rekan-rekannya berjanji akan menunggunya Untuk mempersingkat waktu, Helian Kong tidak melewati jalan-jalan, melainkan berlompatan cepat dan ringan dari genteng rumah ke genteng rumah lainnya Tak ada yang melihatnya, sebab kota Lemhya masih disungkup gelap gulita Ternyata para general masih menunggunya, biarpun sudah mengantuk Mereka coba menahan kantuk dengan makan-makanan kecil dan minum-minuman hangat Tetapi kantuk mereka lenyap begitu melihat Helian Kong datang Pertanyaan langsung diajukan bertubi-tubi Bagaimana? Sudah tahu apa yang mereka rencanakan? Siapa yang mendalangi mereka? Siapa yang mereka incar? Helian Kong duduk, lalu menuturkan secara ringkas Orang suruhan itu cukup cerdik dengan tidak menyebutkan siapa yang menyuruhnya Tetapi ceroboh juga dengan membagikan uang Amas yang ada capnya Pangeran Kui Ong Yang diincar kelihatannya adalah Pangeran Ho Ong General Tio Hang Go An mengebrak meja Pangeran Ho Ong justru terancam pada waktu sedang menunjukkan itikat baiknya Bukankah Pangeran Ho Ong sudah mengalah, tidak mencalonkan diri jadi kaisar Menarik pasukan-pasukannya kembali keluar kota Hendak menyelenggarakan pertemuan semua pangeran Masa itikat baik itu malah hendak dibalas secara begini Laksamana Deseng Kong menenangkan rekannya dari Chiat Kang itu Tenanglah dulu, Saudara Tio Mungkin sikap Pangeran Kui Ong akan berubah setelah besok melihat pasukan-pasukan Pemandanya meninggalkan Leng Hia ke posnya masing-masing Apakah Pangeran Ho Ong sudah menyuruh pergi semua pasukannya tanya Helian Kong Sore ini sudah kulihat beberapa pasukan berbaris meninggalkan kota, Sahutli Tengkok Yang lain-lainnya mungkin besok pagi Untuk mempersingkat waktu, Helian Kong tidak melewati jalan-jalan Melainkan berlompatan cepat dan ringan dari genteng rumah ke genteng rumah lainnya Pangeran Ho Ong bersungguh-sungguh menunjukkan niat baiknya Komentar Tio Hang Go An pula Ia tidak boleh mengalami bencana Supaya jangan sampai orang-orang saling kehilangan kepercayaan kepada suatu itikat baik Besok pagi-pagi, biar kutemui Pangeran Ho Ong Kata General De Chiliong Kita akan meminta agar jangan semua pasukan disuruh pergi dulu Tinggalkan satu pasukan di Leng Hia untuk mengamankan Pangeran Ho Ong Dari tindakan curang yang direncanakan pihak lain General Lubanan itu tidak menyebut nama pihak lain itu Tetapi semuanya langsung membayangkan pihak lain itu adalah Pangeran Kui Ong Siapa lagi? Semua petunjuk mengarah ke Pangeran Kui Ong Meskipun tidak mudah menuduh terang-terangan Helian Cong Peng, kau harus menemani aku besok menghadap Pangeran Ho Ong Kau bisa menceritakan lebih teliti apa yang sedang direncanakan terhadapnya Kau tidur di sini saja, besok pakai saja pakaiannya Seng Kong Baik, General Malam itu Helian Cong tidur di kediaman General De Paginya, dengan pakaian yang bagus yang dipinjamkan oleh Laksamana de Seng Kong Ia bersama-sama General De menuju ke kediaman Pangeran Ho Ong General De naik joli, Helian Cong naik kuda Dengan puluhan pengawal pribadi General De yang berseragam menereng Sepanjang jalan, mereka semakin diakinkan oleh itikat baik Pangeran Ho Ong Karena mereka beberapa kali melihat pasukan-pasukan besar yang berbaris keluar kota Pangeran Ho Ong benar-benar terpukul waktu mendengar kalahnya pasukan kita yang membela Provinsi Secuan Kata General De Ciliong dari dalam jolinya Keprihatinannya itulah yang mewarnai seluruh tindakannya Helian Cong cuma berdiam diri di atas kudanya yang berjalan perlahan di samping joli Sementara De Ciliong terus memperdengarkan pendapatnya Sementara Pangeran-Pangeran lainnya bertindak hanya menuruti ambisi dan cita-cita pribadinya Sedikit pun tidak ada keprihatinannya akan nasib negeri Helian Cong tetap diam Helian Congpeng, kau tidak sedang tidur sambil duduk di atas kudamu, bukan? Helian Cong tertawa Tidak, General, aku ingin mendengar komentarmu Pikiranku agak capek, General General De tidak berkata apa-apa lagi Maklum bahwa Helian Cong sebenarnya memang cukup lelah Lahirnya dan batinnya Maka sisa perjalanan sampai ke purinya Pangeran Hong itu De Ciliong ikut-ikutan membungkam Dalam perjalanan, mereka melewati pula beberapa tempat pembagian bubur gratis Yang diselenggarakan Pangeran Hong untuk para pengungsi dari utara Yang belum mendapat tempat napan di masyarakat Lemhia Tiba di kediaman Pangeran Hong yang megah dan letaknya tinggi Terlihat penjagaannya ternyata masih seperti biasa Tidak lebih ketat dari biasanya Anak buah Pangeran Hong yang berjaga di sekitar pintu gerbang hanya belasan orang Dengan seragam biru muda mereka Semuanya hanya membawa pedang, tidak terlihat Tameng atau tombak seperti dalam suasana perang Pangeran Hong betul-betul tidak berperasangka ada rencana jahat terhadap dirinya Desis De Ciliong Waktu rombongan General De tiba, kebetulan komandan pengawal pribadi Pangeran Hong Ma Itian yang muda dan ganteng itu sedang memeriksa kesiagaan anak buahnya Melihat joli General De, Ma Itian berlari-lari kecil menuruni undakan ratusan tingkat di depan puri Pangeran Hong itu Menyongsong dengan sangat hormat Selamat datang, General De dan Helian Congpeng Sambutnya ramah dan kelihatannya memang tidak dibuat-buat Apakah Anda berdua tidak mengalami sesuatu di perjalanan kemari? Tidak Para bandit benar-benar sudah pecah nyalinya setelah dilaksanakannya tindakan tegas oleh Pangeran Hong, Sahut Ciliong Dan lebih-lebih karena kegagah perkasaan Helian Congpeng yang menyamar sebagai General De, Ma Itian menambahkan pujian untuk Helian Kong Helian Kong tahu bahwa pergaulan di kalangan atas begini membutuhkan banyak basa-basi, maka ia pun menyesuaikan Ia membalas salam dan pujian Ma Itian, Saudara Ma terlalu memuji Tetapi Saudara Ma berjasa juga, dengan kedatangan pasukanmu yang tepat pada waktunya sehingga bandit-bandit itu tidak sempat beraksi lebih jauh Setelah saling menyanjung, barulah General De bertanya, kami ingin menghadap Pangeran Kebetulan sekali Pangeran sedang tidak ada tamu Silahkan, General De De Ciliong hendak keluar dari Joli untuk mendaki undakan batu yang ratusan tingkat itu Tetapi Ma Itian buru-buru mencegahnya Pangeran sudah memberi izin khusus kepada General De untuk tetap naik Joli sampai ke atas, ke depan pintu Mengingat usia dan kesetiaan General kepada dinasti Maka Joli pun dibawa menaiki tangga, sedang Helian Kong harus turun dari kuda Menitipkan kudanya kepada salah seorang pengawal General De, lalu ikut naik dengan berjalan kaki di samping Joli Berkeringat juga para penggotong Joli itu, selain harus naik tangga ratusan tingkat Juga karena berat tubuh General De sendiri yang agak gemuk Tetapi Joli itu berhasil juga dibawa sampai ke depan pintu Mereka menjumpai Pangeran Ho Ong sedang duduk membaca sebuah buku di sebuah pondok tanpa dinding di tengah-tengah kolam teratai Melihat kedatangan De Ciliong dan Helian Kong di antar Ma Itian Pangeran Ho Ong buru-buru menyongsongnya ke jembatan di atas kolam General De dan Helian Kong memberi hormat Pangeran Ho Ong lalu mempersilahkan mereka duduk dalam pondok Kenapa? General tanya Pangeran Ho Ong Apakah semua pasukan sudah disuruh meninggalkan Lemhia ke pos-pos semula di luar? Kota, Pangeran Sesuai dengan usul kalian, untuk meredakan kecurigaan keponakan-keponakanku Maka sejak kemarin sore pasukan demi pasukan sudah berangsur-angsur meninggalkan Lemhia Pagi ini, beberapa pasukan lagi Sengaja tidak dilakukan secara serempak dan besar-besaran supaya tidak mengejutkan rakyat Nanti rakyat menduga-duga mungkin tentara Manchu sudah dekat Lemhia, atau bagaimana? Tanda petik Pangeran, hamba mohon jangan semua pasukan disuruh pergi dulu Sisakan sedikit untuk keamanan Pangeran Pangeran Ho Ong menunjukkan wajah heran, lo, memangnya ada apa? Kata De Ciliong kepada Helian Kong, ceritakan kepada Pangeran, Helian Congpeng Dengan singkat Helian Kong menceritakan apa yang ia lihat dan dengar di terowongan air Helian Kong tidak menyebut-nyebut nama Pangeran Kui Ong Pangeran Ho Ong mengerutkan alisnya, tetapi belum pasti aku yang diarahkan Aku merasa tidak punya musuh satupun Apalagi sejak aku menyatakan diri keluar dari gelanggang persaingan, hati ini rasanya begitu damai Satu-satunya keprihatinanku hanyalah nasib negeri, terutama belahan utara yang sudah dikuasai Manchu Pangeran begini tulus, tetapi orang lain belum tentu setulus Pangeran, kata De Ciliong Meski rencana jahat itu tidak terang-terangan menyebutkan siapa sasarannya, kami anjurkan Pangeran berhati-hati Ah, susah benar hidup di zaman penuh kecurigaan ini, keluh Pangeran Ho Ong Lalu apa yang harus kulakukan? Jangan semua pasukan disuruh kembali ke pos mereka di luar Lemhia Sisakan sebagian tetap di kota ini, untuk mengawal kediaman Pangeran ini Wah, kalau keponakan-keponakanku melihat tempat ini penuh pasukan, mereka akan berperasangka buruk kepada paman yang malang ini Mereka akan menyangka bahwa undangan pertemuan yang bakalku sebar hanyalah perangkap, mereka takkan mau memenuhi undangan, dan berantakanlah rencana menyusun masa depan negeri ini Wajah Pangeran Ho Ong benar-benar berhasil menampilkan mimik seorang paman yang malang yang menimbulkan iba, bahkan juga di hati Helian Kong yang berhati tegar Paman, malang yang sudah mengalah sedemikian rupa namun masih juga dijahati dan dicurigai oleh keponakan-keponakannya yang ambisius semuanya Pangeran, kalau begitu tinggalkan saja pasukan dari tangsi yang terdekat dengan kediaman Pangeran ini Yang setiap saat bisa dengan cepat dihubungi dari tempat ini, kalau ada apa-apa Bukannya menjawab dengan tegas ya atau tidak Pangeran Ho Ong masih meneruskan aktingnya sebagai paman yang malang Kenapa jadi begini? Apa yang salah denganku? Aku hanya ingin melihat tanah air diselamatkan Kenapa salah paham masih juga terjadi? Helian Kong diam-diam merasa agak kesal juga melihat sikap Pangeran Ho Ong Kasihan memang kasihan, tetapi kenapa tidak bersikap agak tegas dan berhenti mengiba-iba seperti itu? De Ciliong berkata pula Pangeran, biarlah separuh dari pengawal pribadi hamba akan hamba suruh kemari Jangan! Memangnya keselamatanmu kurang penting dari keselamatanku Pengawalku di sini Cukup kuat, yang ku sedihkan bukan keselamatan pribadiku, melainkan keselamatan negeri ini Pangeran, keselamatan negeri bisa kita rundingkan dalam pertemuan lengkap nanti Saat ini yang penting adalah terselenggaranya pertemuan itu sambil bersiap-siap menangkal rencana jahat itu Helian Kong yang mulai tidak sabar itu pun menukas Usul kami adalah, sisakan pasukan yang memadai di tangsi terdekat Yang setiap saat bisa digerakkan kemari Beriba-iba terus tak banyak menolong, kata Helian Kong terhenti, karena De Ciliong menyikutnya diam-diam Omongan Helian Kong dianggap terlalu tajam Pangeran Hokong mengangguk-angguk, aku paham Baiklah ku terima usul kalian Aku berterima kasih bahwa kalian memperhatikan keselamatanku Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Nasib negeri ini dipertaruhkan di tangan kita Kami mohon pamit, Pangeran Lalu dengan diantar oleh Ma Itian yang tadi diikutkan mendengarkan selama pembicaraan General De Ciliong dan Helian Kong meninggalkan tempat itu Pangeran Hokong punya dua jenis orang-orang yang jadi kaki tangannya Ada kaki tangan di atas permukaan alias kaki tangan terang Dan ada juga kaki tangan bawah permukaan alias kaki tangan gelap Ma Itian ini tergolong pengikut yang di tempat terang yang boleh ikut mendengarkan hal-hal yang terlalu rahasia Begitu kedua tamunya pergi, Pangeran Hokong pun menuju ke sebuah ruangan tertutup Bagian dari istananya itu Dalam ruangan itu Ang Tiok Lim sedang berlatih dengan telanjang dada Tetapi begitu melihat Pangeran Hokong memasuki ruangannya Ang Tiok Lim menghentikan semua gerakannya dan memberi hormat General De dan Helian Kong baru saja meninggalkan istana ini Pangeran Hokong langsung mengambil tempat duduk sambil tersenyum-senyum Agaknya sampai tahap sekarang ini Semua rencana kita berjalan lancar Boleh hamba mengetahui apa yang mereka Katakan Mereka mencemaskan keselamatanku Karena Helian Kong mencium adanya sebuah rencana jahat yang ditujukan kepadaku Kau benar-benar hebat Ang Tiok Lim Kau lebih memakai otak dibandingkan Auban Hoa yang bisanya main seruduk saja itu Terima kasih, Pangeran Semuanya tidak lepas dari takdir langit yang sudah memilih siapa yang bakal duduk di singgah sana Kelak Mendengar sanjungan itu, Pangeran Hokong tak terasa menegakkan punggungnya Seolah-olah sudah benar-benar duduk di singgah sana Kita benar-benar telah berhasil memanfaatkan Helian Kong untuk menimbulkan kesan yang kita inginkan di antara para jenderal Tanpa Helian Kong sendiri menyadarinya Hihihi Hamba mengucapkan selamat kepada Pangeran Ucapan selamat masih terlalu pagi Rencana kita masih ada langkah-langkah lanjutannya Kuharap kau awasi seluruh bagian rencana itu sampai yang sekecil-kecilnya Jangan ada yang meleset Baik, Pangeran Tetaplah adakan kontak dengan si kembang biru agar gerak-gerik Helian Kong tetap dapat kita ketahui Orang ini berbahaya, sebab suka telusupan di bawah tanah, mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak boleh diketahui Jangan khawatir, Pangeran Akhirnya hari itu pun tiba, hari di mana segenap sisa pendukung dinasti Beng akan berkumpul Semua Pangeran yang menguasai potongan-potongan wilayah di selatan Semua jenderal dan perwira yang menguasai pasukan-pasukan yang tersebar Wakil-wakil dari beberapa wilayah kebangsawanan Meskipun rombongan orang-orangnya bangsawan Bok Tiampo dari Hun Lem masih prihatin karena lenyapnya pimpinan rombongan Imhai Lipsi Kipas Prahara Tamu demi tamu pun berdatangan Yang datang pertama kali adalah Pangeran Kongong dan lebih kurang 50 orang pengawal pribadinya Tidak lupa adalah dua penasehatnya, yaitu Liao Lun si penasehat soal politik dan militer Dan Mohun Tong si penasehat dalam hal-hal gaib seperti keberuntungan, hari baik dan hari buruk dan sebagainya Pangeran Kongong yang terlalu mempercayai setiap kata-kata Mohun Tong itu pun melakukan hal yang aneh Waktu mendaki tangga batu di depan pintu gerbang kediaman Pangeran Hoong itu Pangeran Kongong melangkah hati-hati di setiap anak tangga sesuai dengan petunjuk Mohun Tong Ada anak-anak tangga yang harus dilompati, karena kalau diinjak akan menimbulkan ketidakberuntungan, kata Mohun Tong Maka perjalanan mendaki dari bawah sampai ke pintu gerbang itu pun jadi lambat sekali Setiap kali Pangeran Kongong berhenti cukup lama di satu anak tangga Sementara Mohun Tong menghitung-hitung sesuai ilmunya sebelum memberitahu mana anak tangga yang harus diinjak dan mana yang harus dilangkai Komandan pengawal pribadi Pangeran Hoong, yang bertugas menyambut Pangeran Kongong, merasa tidak sabar juga karena harus mendampingi terus Tetapi ia harus menahan diri, mengingat tamunya ini adalah orang penting Karena lamanya rombongan Pangeran Kongong menyusuri telundakan batu itu, maka ketika mereka masih di tengah-tengah telundakan dan Mohun Tong masih menghitung-hitung Tau-tau di ujung bawah tangga sana sudah muncul rombongan lain Rombongan yang orang-orangnya berpenampilan sederhana gaya militer di medan perang, tak lain adalah rombongan Pangeran Kui Ong Penampilan rombongannya diharapkan akan menarik simpati para jenderal Pangeran Kui Ong tidak naik joli melainkan menunggang kuda, juga dalam seragam militer Setelah kuda-kuda dari rombongan itu diterima oleh para penyambut dari pihak Pangeran Hoong, rombongan itu lalu mulai menaiki tangga batu Karena mereka berjalan tanpa menghitung-hitung pantangan segala, maka mereka segera menyusul rombongan Pangeran Kong Ong Ketika tiba di dekat sepupu jauhnya yang amat percaya tahayul, Pangeran Kui Ong Berhenti melangkah dan bertanya sambil melangkah, wah, adinda Kong Ong, langkahmu hati-hati benar, apakah di anak-anak tangga itu ada pakunya? Pangeran Kong Ong melotot gusar, Mohun Tong lah yang menjawab, Pangeran boleh meremahkan kepercayaan kami, tetapi Pangeran lihat saja nanti hasilnya Antara kami yang bertindak menyelaraskan diri dengan semangat alam, dibanding yang mengabaikannya sama sekali Pangeran Kui Ong malah tertawa keras mendengar itu, lalu apa hasilnya kalian memakai kere-kere ganjil itu? Kembali Mohun Tong yang menjawab, Pangeran Kong Ong sudah empat kali bermimpi tubuhnya dimasuki naga emas Naga emas sering dipercaya sebagai lambang kekaisaran, dengan jawaban itu Mohun Tong seperti berkata bahwa Pangeran Kong Ong lah yang sudah mendapat Tian Beng, mandat dari langit, untuk menjadi kaisar dinasti Beng Oh 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 oh, sahup Pangeran Kui Ong dengan suara dipanjangkan, pura-pura percaya namun, jelas mengandung ejekan Kalau begitu, ku ucapkan selamat lebih dulu, nah, kami jalan dulu ya Lalu rombongan Pangeran Kui Ong pun mendahului rombongan Pangeran Kong Ong Mohun Tong geleng-geleng kepala melihatnya, sambil berdesis, sembrono sekali mereka Mereka tidak akan mendapat Tian Beng Lalu ia pun meneruskan menghitung-hitung anak tangga demi anak tangga dan Pangeran Kong Ong begitu mematuhinya Pangeran Hok Ong menyambut para pangeran keponakannya itu di pintu gerbang Selamat datang, Ye Ulong, katanya menyambut Pangeran Kui Ong yang nama aslinya memang Cui Ye Ulong Aku senang kau datang dengan mengesampingkan kecurigaanmu Setidak-tidaknya sebelum pamanmu yang tua ini masuk kubur, masih sempat akan kulihat dinasti kita memilih kaisar yang tepat Di pintu gerbang itu juga ada para jenderal dan tokoh-tokoh masyarakat di kota Lemhia Antara lain si guru silat dari Tia Chiang Busiau Sekolah silat telapak tangan besi, Lempeng Hai, yang pengikutnya ribuan orang dan banyak yang berhasil menduduki posisi penting di kalangan kemiliteran di Lemhia dan sekitarnya Juga beberapa tokoh berpengaruh lainnya, dari kalangan pemerintahan, perdagangan maupun persilatan Di depan tokoh-tokoh ini, Pangeran Kui Ong berusaha menunjukkan sikapnya yang baik agar memperoleh dukungan Terima kasih paman mengundang aku Kedatanganku bukan untuk memperebutkan kedudukan, tetapi sekedar ikut menyumbangkan pikiran demi masa depan negeri ini Waktu penyambut-penyambut lainnya hendak berlutut, Pangeran Kui Ong mencegahnya dengan simpatik Aku mohon, jangan. Aku belum pantas menerima kehormatan sebesar itu dari kalian, penopang-penopang dinasti yang sesungguhnya Aku belum berbuat banyak buat negeriku, sedangkan kalian sudah berbuat banyak dan bahkan mempertaruhkan nyawa kalian Itulah jurus merendahkan diri merebut simpati dari Pangeran Kui Ong yang dicemaskan oleh Pangeran Ho Ong Tetapi demi Pangeran Ho Ong ingat rencananya yang sejauh ini lancar, ia tepis jauh-jauh kecemasannya Tamu-tamu terus berdatangan, sehingga ruangan perjamuan di ruangan tengah itu amat meriah Dari para keturunan dinasti Beng hadirlah Pangeran Ho Ong sebagai penyelenggara, lalu Pangeran Kui Ong yang didampingi Panglima Tentaranya, Lim Kui Teng Ada lagi Pangeran Kong Ong, Pangeran Lu Ong dan Pangeran Tong Ong Dari pihak para tokoh militer ada General De Chiliong yang amat berwibawa, puteranya Laksamana Desengkong yang memiliki gelar kebangsa Wananian Pengkun Ong yang saat itu mengemban tugas melindungi putera almarhum Kaisar Chong Cheng, yaitu Pangeran Chusem, yang dititipkan oleh Putri Tiang Ping Pangeran Chusem yang masih bocah itu sekarang ada di kediaman Laksamana Desengkong di Hokkien sana Di ruang pertemuan Pangeran Ho Ong itu juga ada General Tio Hong Goan dari Chiatkeng, lalu Li Tengkok dan kawan-kawannya Yang Mewakili General Tio Hian Tiong dari Sichuan Ada orang-orang utusan bangsawan Bok Tiampo dari Hun Lem Dan Helian Kong serta Siang Kuan Heng Tokoh-tokoh undangan lain pun sudah lengkap Pangeran Ho Ong merasa sudah saatnya untuk membuka pertemuan itulah berdiri dari duduknya dan mulai berbicara, Chuan Tuan, aku bersyukur bahwa hati kalian telah terketuk akan nasib negeri leluar kita Terima kasih paling besar kami berikan kepada para General yang tidak kenal lelah menyelenggarakan kekuatan-kekuatan dinasti agar bersatu Pangeran Ho Ong mengangkat cawan arak dengan dua tangannya, katanya, secara khusus aku menyuguhkan tiga cawan arak kepada General Tio Hong Goan, Laksamana Desengkong, Chong Penghelian Kong, Chong Pengli Tengkok dan rekan-rekan dari Sichuan dan Hun Lem Para pangeran lainnya beramai-ramai ikut mengangkat cawan mereka untuk menghormat para tokoh militer, takut kalau simpati para tokoh militer itu keburu direbut semua oleh Pangeran Ho Ong Habis acara penghormatan, Pangeran Ho Ong berkata pula, Chuan Tuan, agar Chuan Tuan mengetahui gawatnya keadaan negeri kita saat ini, aku mohon dengan hormat Saudara Li Tengkok menceritakan keadaan di Sichuan Li Tengkok mulai berkata-kata, Chuan Tuan, secara singkat kulaporkan bahwa setan-setan mancu telah menguasai perbatasan Sichuan Utara dan berusaha mendesak untuk merebut Provinsi Lumbung Pangan itu General Tio terluka oleh panah, pimpinan pasukan sekarang dipegang oleh Saudara Sang Kowong Pasukannya mundur ratusan Li Itu saja yang dikatakan Li Tengkok, tidak ada kata-kata menghimbau atau menghasut atau membangkit-bangkitkan emosi, tetapi laporan singkat itu telah membuat kegambaran betapa gawatnya keadaan negeri, sekaligus terkandung peringatan betapa mereka yang sedang berkumpul di Lemhia itu memanggul masalah beban berat Terima kasih telah menonton!